Intro Membangun perekonomian kerakyatan telah menjadi fokus pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Oleh karena itu, Gubernur Provinsi Sumatera Selatan mengapresiasi dilaunchingnya PKM Mahasiswa Fisif Unmura. Sabtu 12 September 2020, Gubernur Sumatera Selatan Haji Hermanderu melaunching produk PKM Mahasiswa Fisif Unmura dan produk unggulan desa-desa di Kabupaten Muratara. Momen itu dihadiri perwakilan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Komisaris Bangsumsul Babel Noversa, Pimpinan Bangsumsul Babel Cabang Lubulinggau Haji Amrul Muslimin, Rektor Unmura, Profesor Insinyur Fahru Rozi Syarkowi, Bupati Muratara Haji Syarif Hidayat, dan Ketua TPPKK Muratara Bundalia Sarif. Bersamaan dengan momen itu pula, Komisaris Bangsumsul Babel Noversa menyerahkan bantuan dana CSR untuk pengembangan UPM Mahasiswa Fisif Unmura dengan harapan produk sabun, kosmetik, makanan, dan minuman yang dibuat mahasiswa bisa terus dikembangkan di desa-desa Kabupaten Muratara. Gubernur Sumatera Selatan Haji Hermanderu mengatakan, kedatangannya ke Muratara karena ia bangga akan melojing produk UMKM sebab UMKM merupakan sektor ekonomi yang bisa diandalkan agar masyarakat tetap bertahan meski pandemi COVID-19. Oleh karena itu ia berharap pemerintah kabupaten, camat, maupun desa mensupport UMKM dengan modal, terampilan, maupun pemasaran. Gubernur berharap pameran produk UMKM dilakukan dalam setiap safari dan ia menginginkan di setiap kota maupun kabupaten mempunyai produk UMKM dengan ciri khas tersendiri. Sebagai salah satu apresiasinya, Hermanderu juga menyambangi stand PKM Mahasiswa Unmura lalu mencicipi teh alami berbahan dasar dari desa-desa di Kabupaten Muratara. Bupati Muratara Haji Syarif Hidayat juga mengungkapkan, kini Muratara semakin percaya diri menampilkan produk unggulan desa. Pengalian potensi desanya pun dibantu Universitas Musirawas bahkan sekarang sudah tujuh puluhan produk turunan diciptakan dari hasil SDA oleh SDM desa di Muratara. Sementara Rektor Unmura Prof. Insinyur Fahro Rozi Syarkowi mengungkapkan, di launchingnya PKM Mahasiswa Fisif Unmura menjadi bukti komitmen Bupati Muratara terhadap program pembangunan misi pertama Sumatera Selatan yakni membangun ekonomi kerakyatan. Ini adalah bukti dari pemimpinan itu bahwa rakyat Muratara dan Bapak Bupati beserta seluruh PPD memperhatikan program provinsi harus ikut sukses di Kabupaten Muratara. Masih pada momen yang sama Dekan Fisif Unmura Dr. Fadila Harnawansyah menjelaskan 72 jenis produk yang dihasilkan dari penelitian mahasiswanya itu akan ditindaklanjuti dengan implementasi ke program home industry. Jadi, masing-masing pelaku UMKM desa di Muratara akan dibimbing oleh mahasiswa dan dosen Unmura hingga 3 tahun ke depan sampai produk UMKM Muratara ini bisa dipasarkan di media online. Tim Harian Pagi Lingkau Post Channel mengabarkan Terima kasih telah menonton!